Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Bersama saya Aliza dan Almasya Allah ya Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barakah Yang kita dapatkan dan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat Amin Ya Rabbah Alamin Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia Setiap tayangannya kita mengikuti protokol yang ada Jadi dari mulai masuk ke dalam studio dibatasi Semuanya menggunakan masker dan face shield Bahkan sekarang jamaah yang ada di studio Mereka sudah melalui swipe antigen Jadi gak ada yang boleh masuk kemari Kecuali yang berkepentingan Ini kewajiban kita untuk menjaga protokol kesehatan Dan langsung aja kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir Assalamualaikum 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 Asya Allah cakep-cakep banget ini mukanya glowing semua Oh glowingnya karena masker Baik ini dari majelis tali mana? Al-Ikhlas Al-Ikhlas Tanjung Biru Tanjung Biru Mudah-mudahan ikhlas semua sampai sini Amin Ya Rabbah Alamin Ilmunya juga ikhlas masuknya Amin Ya Rabbah Alamin Baik jamaah aku yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita memiliki beberapa tema yang sangat luar biasa Diantaranya jangan pernah insecure Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang selanjutnya Diantara penyebab seseorang yang terlilit hutang Ini mah udah banyak banget nih yang harus nyimak pastinya ya Dan yang ketiga Ketika dunia tak berarti lagi Aduh putus asa dong ya Nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ustadz Abil Ghifran Ustadz Al-Ulumumtaz Dan yang paling kita tunggu-tunggu nanti kita akan ngaji yuk Namun pada kesempatan kali ini Kita akan ngaji yuk bersama guru kita Al-Ustadz Menawir Ngacir Dan kita masuk ke dalam tema kita yang pertama Jangan pernah insecure untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ustadz Abil Ghifran Assalamualaikum guru Waalaikumsalam Sehat guru ya Alhamdulillah sehat Ijo-ijo ini Cerah jadinya cerah Iya seker Masya Allah Baik guru Aku kadang-kadang kalau menyikapi dari tema ini Ma emang ada ya Orang yang insecure gitu ya Jadi dia gak nyaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Waduh bisa begitu ya Ada apa sih Ada masalah apa sih Dengan orang yang insecure untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon ilmunya guru Ada ya Mas ya Mau masih ada Mana orang ya No Silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah La hawla wa la quwata illa billah Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Yang sama kita hormati Segenap para pemirsa yang ada di studio Ibu-ibu sehat semua ya bu ya Mudah-mudahan hatinya penuh dengan keikhlasan dalam menerima ilmunya Allah Amin Lalu pak Segenap para ulama Para tokoh masyarakat Dimanapun berada Dan tentunya para pemirsa Cahaya hati Indonesia Yang senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah SWT Pada dasarnya Tema ini begitu luar biasa Sehingganya tidak sedikit orang yang insecure Dia kadang-kadang merasa Bahwa dirinya bersalah Bahwa dirinya berlumur dosa Bahwa dirinya kotor Bahwa dirinya jauh daripada Allah SWT Ketika dia mau mendekat kepada Allah Seolah tidak ada keyakinan Kenapa? Sebab Karena merasa bahwa dirinya Tidak pantas dalam ibadah Padahal Lihat Sebelum Allah menciptakan kita-kita saat ini Dahulu pernah ada seorang Nabi Dikatakan adalah orang tua kita Abul Bashar Namanya Nabi Adam AS Dimana Nabi Adam Dalam di syurga pun pernah berbuat kesalahan Kesalahannya Nabi Adam Sampai diusirnya Nabi Adam Dalam syurga menuju bumi ini Namun atas dengan kebesarannya Bahwa Nabi Adam menyadari Dengan segala kesalahannya Dengan segala kehilapannya Lalu ia pun berdoa kepada Allah SWT Dengan kalimat Saat itu pun Allah SWT Mengakui atas pengampunan Daripada Nabi Adam Dan ini adalah contoh Bahwa Yang mengaku sebagai Nabi pun Yang Allah angkat sebagai Nabi pun Pernah punya kesalahan Apalagi kita manusia biasa Manusia yang boleh jadi Bukan seorang Nabi Manusia yang bukan seorang ulama Manusia yang bukan seorang yang baik Tentu pasti Bahwasanya manusia adalah tempat salah Dan lupa Ini merupakan Hukum daripada manusia itu sendiri Bagaimana Allah ingatkan Dalam Al-Quran Inna khalaqtal insana halu'a Bahwa Allah SWT Menciptakan manusia itu Dengan keluh kesah Sehingganya Ketika imannya meningkat Takwanya pun akan naik Tapi ketika imannya menurun Akhirnya pun dia menjadi galau Menjadi cenderung orang yang bingung Menjadi cenderung orang yang jauh kepada Allah Sehingga kebiasaan jauhnya ini Malah menjadikan dia skeptis Takut untuk dekat kepada Allah SWT Padahal Bang Ali Allah SWT Itu sangat luar biasa Melihat manusia itu Tidak pernah dari hartanya Allah tidak pernah melihat manusia itu Dari jabatannya Allah tidak pernah melihat manusia Dari kedudukannya Sebagaimana kata Allah Inna akramakum Indallahi atzqakum Yang Allah lihat dari diri manusia itu Adalah daripada ketakuan Kepada Allah SWT Sebesar apapun dia punya kesalahan Sebanyak apapun dia bermasihat Di hadapan Allah Namun Andai ia Mau bertobat kepada Allah Memohon ampun kepada Allah Meminta maaf kepada Allah Maka inna allaha gafur rahim Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Ya Bang Ali ya Cuma orangnya aja Yang kadang-kadang gak mau minta maaf Ada yang begitu ada? Mana orang ya Bang? Oh jauh sana Dikasih nikmat Kadang-kadang lupa sama Allah Ada yang begitu ada? Ada Guru Mana orangnya? Ini orangnya nih Baru dikasih mobil Lupa sholat Ada yang begitu ada? Ada Guru Mana orangnya? Nah Kita yang kadang-kadang Jauh sama Allah Padahal Allah Setiap hari deket sama kita Sehingga adalah apa? Bahwa perubahan itu Bukan hanya dari Allah dulu Tapi tergantung dari manusia itu sendiri Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran Segala sesuatu itu akan berubah Tergantung bagaimana kita niat gak mau berubah Tidak akan Allah kasih perubahan kepada kita Hidup kita Amal kita Kebiasaan kita Kesempatan yang Allah akan berikan kepada kita Menjadi lebih baik dari sebelumnya Tergantung dari bagaimana Kitanya mau gak berubah Kalau sendirinya sudah tidak mau berubah Lalu bagaimana akan ada hidayah? Bagaimana akan ada yang namanya kebaikan dari Allah Sehingganya disinilah kita perlu bersyukur Allah SWT memberikan gambaran kepada kita Padahal Allah telah memberikan gambaran Allah yang meniupkan ruh ke dalam tubuh kita Memberikan penglihatan Memberikan pendengaran Allah tidak pernah membedakan diantara kita Cuma bang Maaf Hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Dikasih kehidupan Gak bersyukur Dikasih kenikmatan beda dari orang lain Masih tetap gak bersyukur Dikasih kehidupan yang boleh jadi orang lain Belum tentu sama kehidupannya sama mereka Gak bersyukur Ada yang begitu ada? Ada banget guru Mana orangnya bang? No Merasa kurang mulu Merasanya salah mulu Merasanya beda mulu Sehingganya adalah apa? Ini yang menimbulkan penyakit hati Orang lain punya mobil Dia yang sakit gigi Ada yang begitu? Ada guru Yang baju pink Orang lain punya rumah dia yang kesel Ada yang begitu? Ada guru Nah ini akhirnya menyalahkan Allah Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada iman Dia tidak ada kontrol hakiki dalam hidupnya Sehingga yang Allah pernah berikan kepadanya Tidak pernah disyukuri Sehingga dalam ayat Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bisa menerima Atas apa yang menjadi ketetapan Allah Padahal boleh jadi Apa yang Allah berikan kepada kita Itu lebih baik Daripada yang Allah berikan kepada orang lain Begitu bang Tapi gak semua Bahwa kita ini selalu berfikir Apa yang Allah kasih kepada orang itu nikmat Padahal belum tentu Yang Allah kasih ke orang Lalu Allah kasih ke kita Itu bisa jadi nikmat Belum tentu Orang lain kita ngeliat enak aja Oh orang kayaknya enak banget Padahal belum tentu Apa yang kita sangkakan Sama dengan apa yang dia rasakan Belum tentu Apa yang kita sangkakan Sama dengan apa yang dia rasakan Sehingganya Ayo sama-sama Kita bisa belajar Dari apa yang terjadi hari ini Untuk bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Dimana pada hakikatnya Kita harus bersyukur Inna kholaknal insana fi ahsani taqwim Bahwa manusia itu Diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna Dengan bentuk yang paling luar biasa Dengan bentuk yang paling lebih baik Di antara maluk yang lain Sehingganya Apa yang tidak kita syukuri Dengan semua yang Allah anugerahkan kepada kita Mari mudah-mudahan Dengan kita Ifda binapsik Memperbaiki diri kita Melihat amal kita Melihat diri kita Dengan diri kita terhadap orang lain Ini menjadikan kita manusia Yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena adalah apa? Kita adalah mahluk yang sempurna Kalau kita gak merasa sadar Dengan mahluk yang sempurna Maka Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan menenggelamkan kita Dalam neraka ini Sehingga adalah apa? Manusia yang paling mulia di antara Wa amilus sholihati falakum azrun gairum mamnun Orang yang paling baik di mata Allah Yang ketika dia punya amal Dan iman kepada Allah Kita dikasih sehat Dikasih umur Dikasih banyak harta Tapi gak iman Kira-kira manfaat apa gak? Enggak Mana orangnya? Ada Ada yang begini ada? Ada guru Dikasih umur panjang Bu Bu Dikasih umur panjang Dikasih sehat Tapi gak iman Rugi apa gak? Rugi Ada yang begitu ada? Ada guru Mana orangnya? Pakai baju putih Dikasih baju bagus ya bu ya? Eh ngutang mulu Ada yang begitu ada? Ada guru Mana orangnya? Ada Ayo Kita bersyukur kepada Allah Sehingganya orang yang baik di mata Allah adalah Mereka yang bisa memanfaatkan hidupnya Iman Alhamdulillah Punya amal baik Alhamdulillah Pantes Rasul katakan Man khairu umati Tola umru Wa suna amaluhu Manusia yang paling baik dalam pandangan Allah Adalah mereka yang ketika dikasih umur panjang Baik juga amalnya Seneng kalau begitu Bener gak bang? Bener banget Sudah umurnya panjang Sehat Bisa ibadah Ini harapan manusia Harapan kita semua Tapi coba renungkan pada diri kita Kalau kita dikasih kesempatan umur panjang Bu Bu Dikasih umur panjang Dikasih sehat Dikasih nikmat Tapi maaf Kerjaannya ngomongin orang mulu Ada yang begitu ada? Ada banget guru Mana orangnya? No Kerjaannya tibang gibah mulu Ada yang begitu ada? Ada guru Mana orangnya? No Asal ada orang romanya beda dikit Dia lemes banget Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo guru Mulai dari ini Sama-sama kita belajar bu Untuk memperbaiki amal kita Mungkin kemarin amal kita masih buruk Belajar hari ini lebih baik dari sebelumnya Esok harus lebih baik dari hari ini Inilah yang dikategorikan adalah apa? Khairun nas anfa uhum linnas Sebaik diantara hamba Allah Orang yang paling baik daripada amalnya Apa yang harus dilakukan? Pelisan kita harus lebih baik Sehingga adalah apa? Kita bisa percaya diri Jangan sampai kita gak bisa percaya diri Terhadap diri kita Bagaimana Allah akan kabulkan doa kita Bagaimana kita akan diterima Daripada amal-amal kita Kalau kita pun gak yakin dalam ibadah kepada Allah Solat mah solat Tapi gak yakin dalam solatnya Ada yang begitu ada? Banyak guru Ada orangnya Puasa mah puasa Tapi gak ibadah puasanya Ada yang begitu Ada Asal dilihat suami puasa Gak ada suami makan gorengan Ada yang begitu Mana orangnya Ayo Ibadah lah karena Allah Sehingganya Perlulah kita sifat ihsan Bukan hanya iman Bukan hanya takwa Tapi yang dibutuhkan adalah apa? Sifat ihsan Ihsan ini adalah apa? Merasa diawasi oleh Allah SWT Sehingga kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rendah hati Rendah diri Kita termasuk orang-orang yang tetap pede Tetap orang yang tidak pernah galau Dan tetap untuk terus senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah SWT Amin Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan buat kita Untuk kita bisa mendapat dan meraih ridhonya Allah SWT Terima kasih Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih guruku Masya Allah ya Dan disini ada yang suka ngutang ada Bu? Ampe kelilit hutang? Mana orangnya? No Karena sesaat lagi kita akan membahas ya Diantara penyebab seseorang terlilit hutang Masya Allah ya Bersama guru kita yang dimulakan Allah SWT Usazah lulung mumtazajan Kemana-mana tetap bersama kami Jaya hati Indonesia A'udhu billahi minash shaitanir wajib Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Quran 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 Al-Quran